Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini channel nasib dan hoki akan membahas mengenai arti kejatuhan cicak dan arti suara cicak di dalam rumah, di mana dapat menjadi pertanda akan kaya. Kehidupan masyarakat di Nusantara memang sangatlah unik dan beragam, termasuk dalam menyikapi tanda-tanda yang diberikan oleh alam semesta. Nenek moyang kita, terutama di pulau Jawa dan Bali, seringkali mengkaitkan antara tanda-tanda alam dengan kejadian yang akan segera terjadi. Mereka menuliskannya dalam sebuah buku yang bernama Primbon Ilmu Titen. Dari semua ilmu Titen di dalam buku Primbon, ada suatu ilmu yang menuliskan mengenai arti atau makna kejatuhan cicak dan juga arti suara cicak di dalam rumah. Cicak dipercaya memiliki pesan-pesan mistis melalui perilaku mereka, di mana melalui video ini, akan dijelaskan kepada Anda mengenai arti kejatuhan cicak dan arti suara cicak di dalam rumah. Dan jangan segan untuk membantu admin dengan subscribe dan share video ini, agar semakin banyak orang terbantu dan tercerahkan. Semoga karma baik bersama Anda. Terima kasih. Yang pertama, adalah arti kejatuhan cicak di kepala. Arti kejatuhan cicak di kepala, dituliskan dalam Primbon Jawa sebagai tanda akan seret dalam mencari dan memperoleh rezeki, dan akan muncul seseorang yang juga mengganggu ketenangan hidup Anda. Selain itu, kejadian ini juga lah yang paling ditakuti, karena sering menjadi pertanda akan ada anggota keluarga yang bakal wafat, bahkan juga bisa menjadi tanda bagi kita sendiri di mana akan mengalami kesialan, seperti kecelakaan, kena tipu, dan lain-lain. Jika sekor cicak jatuh pada bagian wajah dan telinga, harus dipahami dahulu, bagian wajah mana dan apa jenis kelamin orang yang kejatuhan cicak tersebut. Jika cicak jatuh mengenai mata kiri seorang laki-laki, artinya akan segera mendapati kabar baik, namun jika cicak jatuh di mata kanan, maka artinya usaha yang sedang dilakukan akan gagal. Sementara itu, apabila cicak yang terjatuh tepat mengenai di telinga seorang laki-laki, berarti ia akan mendapat rezeki. Untuk kasus cicak yang terjatuh dan mengenai bibir laki-laki, maka artinya akan mengalami pertengkaran mulut atau percekcokan dalam waktu dekat. Kejatuhan cicak pada mata kiri seorang perempuan, bisa berarti bahwa pasangannya akan mencintainya dengan tulus hati. Sementara, jika cicak yang jatuh mengenai mata kanan perempuan, artinya akan mengalami beberapa tekanan mental. Kemudian, jika seorang perempuan kejatuhan cicak di atas pipi, ini berarti dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki, dan jika cicak tersebut terjatuh mengenai telinga, menandakan akan ada perselisihan yang terjadi. Kemudian yang kedua, adalah arti kejatuhan cicak di tangan kanan maupun tangan kiri. Seperti yang kita tahu bahwa dalam menjalankan profesi dan pekerjaan, kita selalu melibatkan penggunaan kedua tangan, sehingga arti kejatuhan cicak di tangan adalah bahwa keberhasilan pekerjaan Anda akan tertunda. Namun juga diartikan, bahwa Anda akan kehilangan pegangan, dalam hal ini yaitu pendamping hidup, bisa jadi artinya adalah perceraian ataupun perpisahan. Selanjutnya yang ketiga adalah, arti kejatuhan cicak di kaki. Arti kejatuhan cicak di kaki membawa makna tersendiri, yaitu Anda akan mengalami kesialan dalam perjalanan, bisa berarti akan terjatuh, terpeleset, kecelakaan, dan lain-lain. Yang keempat, adalah arti kejatuhan cicak di kaki. Arti kejatuhan cicak di dada dan juga di perut. Arti kejatuhan cicak pada kedua bagian tubuh ini, membawa makna yang sama, yaitu akan terjadi penurunan dalam kondisi kesehatan Anda, sehingga dalam waktu dekat, kemungkinan Anda akan mengalami sakit, dan bisa parah. Yang kelima, adalah arti kejatuhan cicak di paha kiri ataupun paha sebelah kanan. Jika kejatuhan cicak di bagian paha, maka artinya adalah Anda akan tertimpa musibah yang disebabkan oleh orang lain. Namun, hal ini juga masih tergantung di paha sebelah mana cicak itu terjatuh. Jika kejatuhan cicaknya tepat di paha sebelah kanan, maka satu atau beberapa orang yang Anda kenali akan menyebabkan musibah bagi Anda, namun jika pada paha sebelah kiri, musibah berasal dari orang asing. Kemudian yang keenam, adalah arti kejatuhan cicak di punggung. Makna yang ditimbulkan dari kejatuhan cicak di punggung dianggap tidak bagus. Pasalnya, dalam waktu dekat orang tersebut akan menanggung beban masalah yang berat dalam hidupnya. Yang ketujuh, adalah arti kejatuhan cicak di pantat, baik kiri maupun kanan. Arti kejatuhan cicak yang satu ini, membawa makna yang sangat bagus, yaitu sebagai pertanda akan datangnya rezeki yang melimpah di waktu dekat, dan ada kemungkinan mendapatkan promosi jabatan dalam bidang pekerjaan. Selanjutnya yang kedelapan, adalah arti kejatuhan cicak di dekat kita, namun tidak mengenai anggota badan kita. Arti kejatuhan cicak yang semacam itu, membawa makna bahwa Anda akan dihindarkan dari malapetaka dan juga mendapatkan keselamatan dalam berbagai hal yang akan dikerjakan. Arti kejatuhan kotoran cicak, membawa pertanda bahwa ada orang yang berniat buruk kepada Anda, dia berniat ingin mencelakai Anda, ataupun juga ingin merusak usaha dan bisnis Anda. Dan yang kesepuluh sekaligus terakhir, adalah arti kejatuhan telur cicak lalu pecah di bagian tubuh manapun. Jika hal itu yang terjadi, maka artinya adalah akan mendapatkan kesialan dalam perjodohan. Misalnya hubungan yang tidak direstui orang tua, dapat pacar seorang player, atau bahkan malah sulit untuk mendapatkan jodoh. Selain memiliki makna tersendiri dilihat dari jatuhnya, ternyata dari bunyinya pun juga membawa arti lain. Berikut ini adalah arti bunyi cicak di dalam rumah. Arti suara cicak yang terdengar dari arah timur Anda, maka pekerjaan atau upaya yang selama ini Anda kerjakan akan gagal atau sia-sia. Hal ini bisa dalam arti apapun, tidak hanya dalam bidang ekonomi. Arti suara cicak dari arah tenggara Anda, maka akan mengalami hal yang sedang-sedang saja atau sepadan, baik dalam hal kebahagiaan, kesedihan, dan juga rejeki. Arti suara cicak dari arah selatan Anda, maknanya akan berjumpa dengan seseorang yang sudah dikenal dalam waktu lama. Arti suara cicak apabila datang dari arah barat daya Anda, maknanya Anda akan memperoleh kesialan atau hambatan dan cobaan yang lumayan besar. Makna suara cicak yang datang dari arah barat Anda, artinya Anda akan memperoleh rejeki yang bagus, bisa dalam keuangan, kesehatan, soal asmara, rumah tangga, dan lain-lain. Yang jelas, ini adalah tanda yang baik. Makna suara cicak dari arah barat laut Anda, artinya adalah Anda atau salah satu keluarga Anda akan menderita sakit. Makna suara cicak dari arah utara Anda, artinya Anda akan memperoleh kebaikan ataupun kebahagiaan, cita-cita dan keinginan yang selama ini diimpikan juga mungkin akan terwujud. Makna suara cicak dari arah timur laut Anda, artinya akan memperoleh cobaan hidup yang berat, yang kemungkinannya adalah kematian dari orang yang kita kenal. Makna suara cicak yang berasal dari atas atau persis di tengah atas Anda, maka artinya adalah, rejeki yang Anda nantikan akan segera datang, bisa juga Anda akan ketiban rezeki nomplok yang besar. Dan terakhir adalah makna suara cicak pada saat sedang membicarakan suatu perkara, maka artinya, apa yang didiskusikan tersebut merupakan kebenaran. Demikianlah video mengenai arti kejatuhan cicak dan arti suara cicak di dalam rumah. Jika Anda memiliki pengalaman pernah kejatuhan cicak, atau bahkan pengalaman mistis yang terkait dengan cicak, silahkan berbagi di kolom komentar. Semoga video ini dapat memberikan kebaikan serta manfaat bagi kita semua yang menyaksikannya. Sebagai penutup, admin doakan, agar Anda sekeluarga selalu lancar dalam rezeki, dan terhindar dari segala malapetaka. Amin. Terima kasih.